Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Tuplis Motor Channel oke bro kali ini kita ada garapan lagi ya bro nah garapan pario 125 cps injeksi ya bro oke pertama-tama kita ucapkan semua sedulur subscriber Tuplis Motor semoga diberikan sehat dan lancar rezekinya oleh Allah SWT oke sekarang kita mau garap untuk pario 125 fp cps nah kendalanya motor ini selain untuk pergantian panpel kita cek CVT dan nanti kita service semuanya kita bersihkan untuk CVT nya ya bro nah pedalanya motor ini dibawa ke bengkel kita ini itu di bagian engkolnya ya bro engkolnya itu macap atau serut ya bro ini ini biasa untuk di setiap motor Honda atau motor metik ya bro itu faktor utamanya itu kendalanya ada pada stator engkolnya itu macet karena jarang sekali untuk dipakai atau jarang sekali untuk diengkol gitu rata-rata penyakitnya itu disitu-situ saja gitu jadi kita mau kasih tutorial cara memperbaiki engkol stator Honda Vario dan sejenisnya karena macet itu kita kasih tutorialnya di video ini ya bro kita kasih gamblang kita kasih detail untuk videonya semoga teman-teman itu paham dan bisa mempelajarinya sendiri di rumah oke sekarang kita lanjut ke videonya yuk nah jadi seperti ini bro di faktor kali ini faktor kendala motor Vario itu engkol ini engkolnya ini itu serut tidak bisa kembali atau tidak bisa nah seperti ini bro tetap di posisi bawah gitu tidak bisa balik ya bro jadi kita mau kasih triknya kita kasih videonya mungkin teman-teman semuanya motornya mengalami seperti ini jangan panik kita atasi dengan mudah dan simple oke seperti ini ini kan macet ya bro ini macet gak bisa kembali nah itu ini nah itu faktor kendalanya ada pada ini bro rotari ini ini mengalami karat mengalami karatan ya bro karena tidak atau jarang sekali digunakan gitu jadi menumbuhkan karat karena di bagian CPT ini tidak menggunakan oli kita lepas itu dengan simple tidak usah melepaskan boknya ini tidak usah melepas bok ini kita langsung seperti ini ya bro kita puter kita engkol saja seperti ini kita engkol nah dan ininya kan keluar ya bro ini bisa keluar tinggal kita tarik saja tinggal kita tarik seperti ini ini sudah lepas seperti ini karat sekali biasanya faktornya daripada ini bro ini ini tuh seret ya seret dan tidak bisa berputar gitu jadi untuk faktor kendala di engkolan CVT bunda vario atau bit dan sejenisnya ya bro itu mengalami karat kekaratan atau karatan ya bro seperti ini tidak bisa muter dan yang ini bro rumahnya ini juga lawanya ini ya ini juga karat sekali karatan ya tapi ini pernya masih bagus gitu kita engkol-engkol seperti ini masih galiknya itu normal sekali ya gitu oke sekarang kita lumasi lumasi rotari ini atau engkol ini memakai paslin gitu nah tapi sebelum kita kasih paslin ya bro kita semprot pakai penghancur karat seperti ini biar karatnya itu pada rontok ya bro ini juga biar karatnya itu pada rontok dulu lalu kita kasih paslin ya di ujung asnya ini kita kasih paslin dan juga giginya ini ya bro di bagian gigi seni dan jangan lupa ini bro yang utamanya itu klip ini ya klip ini kalau dia seret atau tidak bisa put muter nantinya macet lagi bro jadi kita kasih penghancur karat biar karatnya itu pada rontok gitu juga kita kasih paslin ya bro sininya ya biar baliknya itu lancar gitu oke seperti ini kita pasang kembali ya nah seperti ini dan cara pasangnya itu cukup mudah kalau kita tekan seperti ini tidak bisa masuk ya bro otomatis tidak bisa masuk kita paskan dulu untuk lubang ini bro ini ya bro kita paskan di cantolan klem ini itu masuk ke lubang rumah klip ini ya bro seperti ini kita praktekkan lalu kita engkol engkol ini ya bro engkol dalam seperti ini biar jelas hasilnya dulu tuh hasilnya dulu kita pasang supaya tidak nyantol seperti ini sudah kita lepaskan seperti ini pelan-pelan nah sekarang sudah masuk tidak usah kita tekan cukup kita engkol engkolnya ke bawah lalu kita paskan dan kita lepaskan engkolnya lalu masuk dengan sendirinya oke sekarang kita coba kita pegang ini ya biar tidak lompat jadi ini bisa meter ya bro nah kembalannya itu maksimal oke jadi seperti ini bro nah cukup mudah ya dan sangat simple semoga bisa dibahami teman-teman yang bagi yang belum paham bisa tulis komen di bawah ini nanti kita jawab atau kita jawab melalui video berikutnya oke mungkin cuma ini yang bisa saya bagi ke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen share ke sosial-sosial media teman-teman semua agar ilmu atau video yang sedikit ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk kita semua oke salam sehat salam sukses dan terus berkarya salam dari kami cuplis motor channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video dan trik-trik perbaikan sepeda motor selanjutnya dadah selamat